Heyo Badminton Lovers Siapa yang tidak mengenal Muhammad Ahsan? Berbicara pebunuh tangkis satu ini selalu menarik kita bahas. Sosok senior yang tidak pernah berhenti berambisi untuk menang dan dijadikan teladan bagi para juniornya. Partner Hendra Setiawan ini menunjukkan kemampuannya dengan menduduki peringkat dua dunia bersama Hendra meski di tengah usianya yang tak lagi muda. Perjalanan karir seorang Ahsan hingga masih mampu bersaing dengan pemain muda lainnya sangatlah tidak mudah. Semua dilewatinya dengan penuh perjuangan. Menanjaknya karir Ahsan nyatanya memiliki satu kisah menarik untuk diketahui. Para Biel tentu mengetahui soal sosok religius dari pemain yang akrab di Sapa Babah ini. Hijrahnya mendalami agama Islam membuat tak sedikit orang kagum akan sikap Babah. Tak jarang, Babah menunjukkan momen yang dinilai haru di lapangan. Misalnya yang terbaru, Babah menjalani puasa meski sedang melakoni laga di Korea Open beberapa pekan lalu. Menariknya, ia menjalani ibadah puasa setiap hari dan tetap profesional bermain mengagumkan bersama Hendra Setiawan. Pemain yang lahir di Palembang 7 September 1987 ini juga kerap terlihat mengenakan lagging untuk menutupi auratnya. Ahsan pertama kali mengenakan lagging tahun 2016 dan itu terus dijalani Ahsan secara konsisten sampai tahun-tahun berikutnya. Selain mengenakan lagging, ada lagi aksi mengagumkan dari sosok Babah. Yakni, minum dengan posisi setengah duduk ketika jeda pertandingan. Hal ini juga pernah menyita perhatian komentator BWF Omagil yang sempat mengomentari sikap Ahsan demikian. Ia menyebut kalau Ahsan terlalu santai karena minum sambil duduk di tengah pertandingan. Namun pada pertandingan selanjutnya, Omagil kemudian mencari tahu kemudian mengklarifikasi dan akhirnya paham dengan sikap Ahsan. Belum lagi, Ahsan tidak menjabat tangan Empire Wanita sehingga tampak dirinya betul-betul mantap berhijrah. Langkah hijrah Ahsan kemudian banyak diwartakan di media online. Tiap kali ditanya kapan mulai bersikap tak biasa seperti yang disebutkan tadi, ia mengaku tidak ingat persis kapan pertama kali dirinya memakai lagging. Namun Ahsan mengaku dirinya mantap memakai lagging di awal tahun 2017 ketika ia baru saja pulang menunaikan ibadah umrah. Sedangkan untuk minum sambil duduk dan tidak bersentuhan dengan lawan jenis justru berjalan begitu saja. Ketika ia baru mengetahui bahwa itu adalah ajaran Islam dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, ia pun mengikutinya. Dan ternyata setelah melakukannya, Ahsan merasa lebih tenang dalam pertandingan. Ahsan mengungkapkan dirinya mengetahui adab-adab Islam yang dia praktekkan didapatkan dari pengajian maupun dari buku-buku ataupun artikel di internet yang dipacanya. Saya hanya berusaha menerapkan ajaran agama saya yakni agama Islam semampu yang saya bisa. Semuanya mengalir begitu saja. Jika perilaku saya di tengah lapangan kemudian menjadi viral di media sosial, saya tidak memikirkannya. Kalau ada yang menganggap baik dan mencontoh apa yang saya lakukan, Alhamdulillah. Semua mengalir begitu saja. Pertama kali yang saya lakukan adalah menggunakan legging. Saya lebih mantap dan memutuskan untuk memakai legging untuk menutup aurat usai melakukan umroh awal tahun 2017. Saya berusaha menjalankan apa yang saya bisa. Jika ada yang mengikuti saya, Alhamdulillah kalau itu baik. Menjadi amal jariah bagi saya. Saya ikut pengajian di masjid dekat rumah. Selain itu saya juga menambah pengetahuan dari membaca, baik dari buku-buku islami ataupun artikel islami di internet. Masya Allah, tidak banyak pebulu tangkis muslim seperti Ahsan. Terutama berpuasa di tengah pertandingan. Banyak kemudian yang angkat topi salut dengan Ahsan yang sanggup menjalankan ajaran-ajaran Islam meski keringat bercucuran dan semangat terus berkobar. Itulah Muhammad Ahsan, panutan bagi pemain muslim lainnya.